Intro Berbagai upaya untuk mengajak warga melakukan vaksinasi khususnya untuk warga di kawasan perdesaan. Jumat 10 Desember pagi, serbuan vaksinasi berhadiah peralatan rumah tangga dan sembako. Kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk memancing warga mau datang dan mengedukasi pentingnya vaksin ke warga desa di tengah pandemi COVID-19 ini. Kepolisian Resort Tabir Ulu memberikan puluhan door fries bagi warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Door fries berupa peralatan rumah tangga seperti baskom, toples, hingga sembako ini untuk menarik antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi di desa Muaro Seketuk dan Pulau Aro. Kapolsek Tabir Ulu, Ibtu, Ramadhan Agustian, sah mengajak warga di daerah tersebut untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di sejumlah tempat. Tempat-tempat vaksinasi itu terutama di puskesmas, postu, dan balai desa. Kegiatan yang digelar di dua desa di Tabir Ulu ini berhasil memvaksin 209 orang. Dosis pertama sebanyak 126 orang dan dosis kedua 86 orang. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin Polri dan Dinas Kesehatan Kabupaten Perangin dengan bekerja sama puskesmas Muara Jernih, Tabir Ulu. Bahkan, itu sakit masuk rumah sakit pun harus sudah ditanya dulu, sudah dipaksin apa belum. Kalau belum dipaksin, itu kita dicolok. Nah, disweb dulu. Kita antigen dulu. Ayo, jangan sempat kejadian seperti di Pulau Tepakar. 30 orang datang ke Polsek. Nyonya nak perangkat ke Jakarta, nak masukkan anak sekolahnya ke pesantren. Tak diterima. Karena belum vaksin. Mau tak mau, Kapolsek, buat rekomendasi ke puskesmas. Ayo lah kita vaksin. Aman. Sudah 134 juta yang sudah vaksin. Kalau nak mati, matilah semua. Jadi, nggak usah didengarkan berita yang bohong dulu. Sudah dipaksin? Kapolsek, Tengokades, kasih minyak dengan gulo. Dari Kabupaten Merangin, tim liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!